Intro Apa konsekuensi dari kepercayaan saudara bahwa Yesus hidup? Orang yang percaya bahwa Yesus hidup harusnya pengharapannya ikut hidup Sebab dia hidup ada hari esok Sebab dia hidup aku tidak bimbang Karena aku tahu dia pegang hari esok Hidup jadi berarti Sebab dia hidup Saya mau mengajarkan mengenai hubungan antara iman dan masa depan Saudara yang lagi galau nanti masa depan anak saya bagaimana? Kapan covid ini akan selesai? Kapan Tuhan akan melimpahkan berkatnya buat saya? Nanti anak-anak saya seperti apa sekolahnya? Kalau Anda cemas seperti itu Anda tidak sendiri Ada jutaan orang tua yang sedang mencemaskan masa depan anaknya Kabar baik buat saudara-saudara Setiap anak sudah ada rencana Tuhan untuk setiap anak Allah punya rencana untuk setiap anak Walaupun orang tuanya kehabisan rencana Karena tidak ada dukungan kekuangan Tidak ada dukungan fasilitas Tidak ada dukungan yang lain Tetapi Tuhan punya rencana Makanya dia diizinkan lahir di dalam dunia Saudara-saudara dengan baik-baik Tugas orang tua adalah menolong Membesarkan Menjadi teladan Mentransisikan Allah sudah punya rencana buat anak-anakmu Tuhan punya rencana buat setiap anak saudara Saudara-saudara Ini kabar baik buat kita semua yang Dalam situasi covid ini Banyak orang tua yang mulai mikirkan dengan itu Saudara-saudara dengar baik-baik Lakukan bagianmu Sisanya yang kau tidak bisa melakukan Serahkan pada Tuhan Tuhan punya cara untuk menyelamatkan anak-anak anda Mengapa kau dilahirkan ke dalam dunia Karena Allah punya rencana melalui kehidupan You are the reason Setiap anak Tuhan punya alasan Mengapa dia dihadirkan di dalam dunia ini Maka tugas kita adalah Selamatkanlah mereka Dengan apa yang anda bisa Benar apa yang menjadi rencana Allah Kalau Allah punya rencana Tidak ada yang bisa menggagalkannya Kalau Allah punya rencana buat anak-anak saudara Tidak ada yang bisa membatalkannya Bagianmu adalah berikan yang terbaik Lindungi yang terbaik Lakukan yang terbaik Buat anak-anak anda Dalam situasi seperti ini Apa yang anda bisa lakukan Doakan mereka Adakah kau punya waktu mendoakan Kadang-kadang saya nyetir Saya ingat anak-anak saya Satu demi satu saya doakan Orang tua yang baik Memberikan yang terbaik Buat anak-anaknya Apa yang terbaik Tidak satu dengan yang lain Kasih saya doa Iman Perlindungan Dan keteladanan Dengar baik-baik Keteladanan Itu yang anda akan wariskan Untuk anak-anak saudara Orang yang beriman Dia tidak hidup dalam kepurak-purakan Orang beriman Tidak takut menjadi dirinya sendiri Karena apa? Allah menciptakan anda Supaya anda menjadi seperti dirimu sendiri Identitas anda itu unik Allah menjadikan anda Supaya anda menjadi seperti siapa anda Bukan seperti orang lain Karena waktu engkau menjadi dirimu sendiri Tidak ada pura-pura Engkau akan bebas dari tekanan batin Yang sebab Tuhan mau engkau menjadi dirimu sendiri Itulah sebabnya Tuhan menciptakan engkau Sebagai ciptaan yang unik Dibilang limited edition Apa untungnya anda memakai identitas keluarga kerajaan Tapi anda kehilangan panggilan Karena setiap orang Tuhan memberikan rencana Dan untuk rencananya menjadi kenyataan Anda harus menjadi seperti apa yang Tuhan mau Bukan seperti apa yang kerajaan mau Bukan seperti apa yang orang lain mau Jadilah dirimu sendiri Be Yourself Sub indo by broth3rmax Terima kasih.